Lantunan instrumental musik jazz oleh band Sui Ngayogyas yang terdengar begitu indah ditambah diiringi suara merdunan empuk dari kanjeng pangeran Haryo Notanegoro sebagai sang vokalis saat mengisi di atas panggung utama bregas Ngayogyas 2021 di desa wisata Karang Tanjung, Pandowo Harjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Suami dari GKR Hayu, putri keempat Sri Sultan Hamengkubwono X tersebut tampil memukau dengan band yang digawanginya sendiri, Sui Ngayogyas yang mana isi seluruh personel adalah abdi dalam keraton Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, KPH Notanegoro membawakan beberapa lagu saat membuka gelaran Ngayogyas 2021 yang digelar secara full daring. Tak hanya tampilan band dari KPH Notanegoro saja, namun sebelumnya ada iring-iringan penari jatilan edan-edanan dan bergodo Kiai Rancang. Laporan dari prajurit bergodo Kiai Rancang pun sebagai tanda dimulainya acara Ngayogyas 2021 yang bertemakan tetap ngejazz Lanwaspodo. Gelaran Ngayogyas ke-15 yang digagas oleh seniman Jaduk Febrianto ini kali ini nampak berbeda. Ngayogyas 2021 ini masih berselimut pandemi COVID-19. Meski demikian, tak menyurutkan seluruh seniman dan band jazz untuk menghibur masyarakat. Ngayogyas 2021 atau yang ke-15 ini merupakan bukti bahwa Ngayogyas tetap persisten untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Hiburan itu tidak hanya sekadar diberantai edukasi bagaimana menikmati jazz dan menunjukkan satu kolaborasi yang sangat bagus antara pusat, kementerian pariwisata, kemudian PNJDI, PNJK, kemudian komunitas, dan masyarakat ini sendiri. Ini luar biasa. Ngayogyas juga menunjukkan residenya terhadap pandemi ini karena ini di tahun yang kedua, Ngayogyas diadakan di tengah pandemi dan tentu ini menjadi satu pelajaran bergerak, pengalaman, dan sekaligus bisa dicontoh oleh penglihatan event dan festival yang ada di Jogja. Bahwa di masa pandemi pun kita bisa pelaksanaan aktivitas tentu pembatasan dan penerapan program-program perlihatan yang ada. Sebelumnya, pelaksanaan Ngayogyas 2021 akan digelar secara hybrid dengan pembatasan pengunjung 25% dari kapasitas normal. Namun hal tersebut terpaksa dibatalkan dan kemudian hanya dilaksanakan full daring karena dengan alasan kesehatan masyarakat, khususnya pengunjung dan warga desa di masa pandemi. Sementara dipilihnya Dusun Karang Tanjung sendiri karena masyarakat sudah menyatu dengan para penggiat jazz, sehingga tidak perlu adanya penyesuaian yang berlebih terhadap event musik jazz. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.